Intro Baiklah teman-teman, saya sudah berada di depan Dark Gerets Nanti kita bakalan tanya-tanya siapa sih owner sebenarnya dari Dark Gerets Karena saya juga dari Jawa Timur penasaran Dark Gerets itu siapa sih sebenarnya Nanti kita lihat di dalam ya Oke, kita ikuti aja Puten lah kan Assalamualaikum Udah Girit sih ya Halo Halo, Masih Daneci Ini Adeci Dari Bantung Bono Goso ya Dari Bantung Bono Goso Nah, nah naik apa sih? Gak naik, Red Jangan bilang-bilang Baru-baru pelang jam lah sih, Masih ya Tuh ada... Disini ada... Ko Ko Mas Otong pasti tau teman-teman 70 Mas Otong pasti tau teman-teman 70 Masih ya Jadi saya kesini pengen liat-liat Boleh, boleh, boleh Boleh lihat gerets Boleh, boleh lihat gerets Boleh, boleh, boleh Janjian dulu Nggak usah, janjian terus tapi gak jadinya Langsung saja Boleh, boleh lihat Ini mas Gerebut bengkel Gerebut bengkel Boleh lantai Oh Masih ya Ayo kita lihat-lihat Boleh kita lihat-lihat teman-teman Gituan dulu ya Iya Ini aja sih Mas Gituan-gitu Mas Gituan-gitu Ini tempat-tempat Adit biasanya nyumbungan unit yang baru beres di restorasi disini Ini yang baru beres di restorasi? Iya Kalau Ima baru beres perang Mas Sama anak-anak Gila Mas Gila Mas Sama anak-anak Oh Yang punya kejam nas Baru pulang kejam nas Ini adalah display kaos Ada display kaosnya juga ya Iya Jadi produksi sendiri Iya Ima enggak Gak apalagi sih Jadi merchandise-nya bengkel Gitu Gitu Saya buat Kenan-kenan Aku sebenarnya bawa Aku kan juga punya brand Iya Amat rumahnya Tujuh nih Tujuh nih Tujuh nih Tapi bawa Tiga lah Di rumahnya Reza Nanti kita pikir gak disini Nah Kalau ini Ini bisa dibeli kan? Bisa Beli dimana? Eee Mencari-cari-cari juga Bisa kalian beli Melalui online order Bisa lewat marketplace Bukalapak, Tokopedia Ataupun Shopee Bisa lagi juga Langsung datang ke toko Atau via Instagram Gita segeris Ada score mail Ya tapi Udah habis ya artikelnya Udah habis Udah habis Udah habis Udah naik Udah Jadi gak udah habis Udah Ini yang GB Logonya ya Logonya Logonya Ini buat Display spare part sih Tapi gak semuanya Di display Karena kan Gak kena juga Paling ada di gudang Aduh Lain store lagi Lain store Lain store ya Ya betul Udah main ke dalam mas Kedalem ya Kedalem Kedalem Ini yang baru Tempat motor-motor yang setengah jadi nih Oh ini yang setengah jadi Setengah jadi Tempat simpan parkir motor anak-anak juga Terus Motor-motor yang setengah jadi Yang mau beres Nanti kalo udah beres Nanti dipajar di depan Contohnya ini nih Yang baru-baru mau beres Ini Honda 70 Honda 70 Yang minta tiga Ini ada Honda Seblastar Baru biru Warnanya aneh ya mas Kenapa Kenapa Instansi Jadi beda dari yang lain Ini motor-motor Asli plus merah Plus merah Ya jadi Next Telekom Jadi warnanya biru-biru telekom gini Gimana datang Sebenernya Dark Dirich ini Restorasi motor apa aja Talur Next Dirich itu sebetulnya Main motor dari yang tahun 1969 Sampai terakhir itu Mondawin 2005 Mondawin juga masuk Masuk Jadi lebih spesialisnya Ke musim tidur Empatak, Fonda Bebek Tapi gak semua Kayak Supra Firana Gak sekiranya segala Oh gak main Tapi misal ada Teman yang masuk Belum bisa Belum main Belum main Belum main Belum main Bebek Bebek Terus ini motor apa ya Ini motor pribadi Ini Apa Oh 70 Ini Ini Sudah Sekarang Nah Beda kan Seperti warnanya Ini yang 4 petang Dirunya Kayak gini Tahun berapa ini Tahun awal 1986 Tahun 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 1987 gudang mas wah ini ini gudangnya Danilongol bingung guys anu apa lulusan perawat pindah ke motor jadi gini bingung gajar lah cuntik disini mas wah iya itu tak pikir ini farmasi ini gudang ini gudang sekaligus tempat camping juga kalau online order paling rapen kalau online ya sih tapi serimbang lah sama topnya juga ada di Tokopedia juga nah ya kebetulan kita main juga di marketplace kayak di Tokopedia Bukalapak dan di Shopee cuma ada di segitu sih lebih kita lebih ke Instagram nanti Instagramnya disini ini juga terpat ya main ke belakang mas kabarnya kebetulan motornya udah para beret jadi lagi nggak ada motor yang digarap ada sih satu cuman ya tanggung lah masuknya oh maksudnya disini bongkar-bongkar terus kecet dan apa-apa ini tempat ini tempat ini bongkarnya, eksekusi mati ini makanya pintu ditutup bisa boleh kalian kalau lagi menangkut ya udah ngga ya iya 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 ndak belakang tempat set dimana iya 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 nah Sekali ini budang juga ada kamar Tempat di chat Buat bulan juga, Adit lagi bikin bud Nanti kan Adit mau event di Parjo Kapan event di Parjo? Itu ada event tanggal 27-29 di Senayang Bulan ini Ini budang keduanya Berarti yang baru di chat baru sini ya? Ya, jadi yang baru-baru chat ini Terus ini Oven sederhana Yang penting hasilnya Ini budang kedua Ini budang kedua Emang nantar-nantar ini ya Nganu spare parts ya? Betul Tapi paling rame Spare parts atau restorasi? Sebetulnya kalau restorasi itu habis ke Gimik ya, jadi Biar dimati Kalau kita cuma jual spare parts Deksteris-nya bisa mati Orang-orang lain bosan hanya sekedar order Tapi kalau kita restorasi ini Kita bisa upload Terus bisa bikin BM orang lain Oh, saya pengen motor yang kaya di upload Deksteris itu harus beli spionnya nih Biar antara spionnya Di upload ini Berarti harus beli jobnya nih Terus ngisi kegiatan juga Terus ya memang Yang ngisi kegiatan karena hobinya disitu kan Bongkar-bongkar motor Terus kepuasan tersendiri ketika Konsumen dateng Bawa unit yang Gak kaya untuk jalan Ya maksudnya Kondisi mati, hancur gitu Terus datang kesini orangnya Mau beli story-nya dulu Tapi mulai dinamain Deksteris-nya itu 2013 2012 Jadi kita masih bengkel Jadi gak apa-apa namanya Cuman Gak ada motor orang lain Nama Deksteris-nya juga timbulnya gak sengaja Kita dibayar di bawah Kita lagi banyak motor Motor udah kayak anak bebek Terus muncul lah Timbul dari teman namanya Kamal Sudah aja namanya mekelnya pakai bahasa Inggris Das Gere yang artinya kanak bebek Itu tuh Kenapa bisa timbul sama Das Gere Banyak teman-teman di Jawa Timur Tanya-tanya kan Gerec itu Tapi kalo Kalo teman-teman di Instagram saya tuh banyak emang ya Yang tanya spam part yang bagus Yang terpercaya itu dimana sih Tapi saya kasih tau Mesti ke Das Gerec Masih ya Kayaknya apa Tapi ini enak kalo Kalo menurutku enak guys Dari depan satu rumah jadi satu Ya emang bentuknya emang gak seperti bengkel ya Jadi emang seperti rumah Emang rumah yang dibikin bengkel Tapi gak serius seperti bengkel gitu Tertata lah pokoknya Ini apa ini? Ini order yang buat bulan kemarin Jadi biasanya ditulis itu Masuk tanggal berapa Keluar tanggal berapa Itu Kalau jadwal-jadwal itu ada? Ada Kebetulan di Das Gerec juga waiting list Karena Ya bukan itu mah Biar rapi lah Maksudnya jadi orang tuh gak ada yang Duluan-duluan terus gak ada yang datang Kan kita teman saya kerjain dulu Jadi tetap mau siapapun Jadwal sampe 2020 kayaknya Kebetulan untuk tahun ini 5 unit lagi Sekarang udah nomor 46 50 udah kita telefon semua Kebetulan yang sekarang udah bedes Nah nanti yang WTN bis 2020 Udah bisa kita telefon di bulan depan Mungkin oktober September Oktober Udah bisa telefon 2020 Rajanya per satu motor itu per unit Berapa lama? Total ya Ya total Estimasi itu 28 hari Satu bulan itu Kalian paling sedikit 4 unit Paling banyak 8 unit Balik lagi tergantung kondisi Ketika datang yang 4 Ditelepon Oh ini kayaknya Kondisinya gak terlalu parah Telepon lagi sampai 8 Tapi kalau misalnya Oh ini parah juga Coba Kalau lagi Oh ini gampang Jadi teman-teman tadi kita sudah Melihat-lihat ke Dari dan Dirich ya Juruan Apa? Apa? Juruan? Grebuk bengkel Grebuk bengkel Grebuk bengkel Grebuk bengkel Grebuk bengkel Dadakan Tadi Jadi ya Rasa tohonornya Kita tadi sudah melihat-lihat di dalam Ada apa aja Mudah-mudahan Sudah Sukses di depannya Buat yang sudah di review Semuanya Siapa tahu nanti Bisa ke Bandung lagi Bisa main kesini lagi Ya? Oh enggak Masih Kamu ya? Ya? Saya pengen keliling-keliling Bandung juga Masihnya Conten lagi Yoi Siapa tahu nanti itu Saya bisa nge-review bareng ya? Betul Mas Saya besok lah Bisa kaya? Biar bisa diajarin juga Sama-sama Terus Saya tuh pengen belajar-belajar tentang bebek Walaupun Santi guna bebek Masih pengen belajar lagi Sama-sama belajar Ya? Sama-sama belajar Jadi tunggu saja ya Ya, berkah selanjutnya Berkah selanjutnya Berkah selanjutnya Berkah selanjutnya Berkah selanjutnya Berkah selanjutnya Jadi mungkin Itu nggak berlaku Halo teman-teman Terima kasih Buat yang belum nonton video Hadis sama Mas Dani Jangan lupa Like and Subscribe Subscribe Karena subscribe Subscribe itu gratis ya Karena subscribe itu gratis Subscribe itu gratis Jadi biar tetap kemotivasi Buat bikin pengen terus ya Mas Iya Biar lebih semangat Jadi kalau di Dari Lomar tuh ada salamnya, ketika sampai jumpa di video-video berikutnya, saya Dari Lomar pamit, saya Dari Lomar pamit, dan Adit dan Dari Lomar pamit juga, kita sampai jumpa di video-video berikutnya, nonton terus video channel dari Dari Lomar, kita bilang salam-salam. Sub indo by broth3rmax